Kisah para Rasul Pasal 25 Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya, mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, Karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengacukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada delapan atau sepuluh hari di Yerusalem. Sesudah itu, ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya, ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya. Dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri. Katanya, Aku sedikitpun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap baik Allah, atau terhadap Kaisar. Tetapi, Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus. Katanya, Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana dihadapanku tentang perkara ini? Tetapi, kata Paulus, Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, Aku rela mati, tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, Tidak ada seorangpun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Vistus menjawab, Engkau telah naik banding kepada Kaisar. Jadi, engkau harus pergi menghadap Kaisar. Beberapa hari kemudian, Datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Vistus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Vistus memaparkan perkara Paulus kepada Raja itu. Katanya, Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, Imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, Mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, Aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, Mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duka. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naib banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, Aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, Aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, Besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran. Dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem, maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya. Aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia.